Intro Selamat datang kembali di Calon Magister Channel Kemandu pasukan khusus atau sering dikenal dengan Kopassus merupakan salah satu pasukan elit militer dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI Pasukan ini kerap diterjunkan di berbagai medan pertempuran terutama untuk menjaga garis depan pertahanan negara Indonesia Keterampilan dalam taktik dan intelektualitas pasukan Kopassus menjadi bekal mereka untuk terjun langsung di medan pertempuran Namun dari berbagai kisah di medan pertempuran ada salah satu kisah yang menarik sekaligus bikin merinding mendengar kisahnya Ketika seorang prajurit Kopassus hilang selama 18 hari Nah lo dan diselamatkan oleh 3 sosok misterius Bagaimana kisahnya? Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe ya Kisah mistis itu terjadi pada saat berlangsungnya operasi penggebekan markas KKB Papua pada Oktober 2018 lalu Kopassus bersama timnya melakukan operasi jalan kaki dari pos tim Mika Kisah tersebut dituliskan dalam buku Kopassus untuk Indonesia karangan Iwana Santosa dan E.A. Natanegara Arus sungai yang deras cuaca musim penghujan menjadi tantangan para prajurit Pada saat perjalanan hari kelima mereka harus menyeberangi arus sungai yang deras Mereka hanya menggunakan tali untuk mengarungi derasnya air sungai Saat itu salah satu prajurit berpangkat kopral masuk dalam usaran air dan hanyut Sepontan sang kemandan yang merupakan prajurit Kopassus itu pun menyelam untuk menolongnya Namun sampai suatu titik sungai itu malah berujung menjadi air terjun Sang kemandan pun menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut Karena terus berusaha mencari prajuritnya yang hilang sang kemandan malah tersesat di dalam hutan belantara Papua yang masih rimbun Dia pun berusaha mencari arah untuk kembali ke tim Mika dengan harapan melaporkan anak buahnya yang hilang kepada atasan untuk selanjutnya mencarinya kembali Sampai hari ke-6 prajurit Kopassus itu tak kunjung sampai di tujuan dan sudah berada di abang sadar Namun ternyata prajurit tersebut masih selamat setelah dibawa arus deras sungai Ia menceritakan ketika sadar semua perlengkapan termasuk sepatu sudah hanya terbawa arus sungai yang deras Selama 18 hari tersesat di dalam hutan akhirnya prajurit tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi selamat Saat itu kondisi tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit mata yang terus berputar liar dan telapak kaki yang bengkak akibat tertancap potongan kayu yang membuat merinding ternyata prajurit Kopassus itu mengaku selamat tersesat di hutan ia merasa dirinya diikuti oleh tiga sosok yang tak terlihat yang selalu membantunya Ia mengaku selamat tersesat dirinya ditemani ketiga sosok misterius tersebut Pada saat matahari sudah terbenam tiga sosok tersebut memberikan bantuan padanya satu memicat kakinya satu memicat bunda dan yang satu lagi berbagi rokok dengannya Setelah berhasil diselamatkan dan mengisahkan pengalamannya selama 18 hari tersesat di tengah hutan belantara prajurit tersebut pun mendapat perawatan dari dokter Meski kondisinya memperhatinkan dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa prajurit tersebut bebas dari penyakit malaria dan cacing tambang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!